Oke ya, selanjutnya Anda buat layar baru, layar baru dengan warna putih untuk background dari gambar ini. Klik menu layar, new, layar. Misalkan ini layar 2, biarkan aja, klik ok. Nah, layar 2 ini kita kasih warna putih dengan cara menggunakan paint bucket tool. Kalau misalkan di sini nggak ada, klik kanan, di gradient tool sebenarnya ya. Dia ada 2 di sini. Kalau tadi awalnya gradient tool, klik kanan, kemudian di sini ada muncul paint bucket tool. Kemudian, pewarnaan di sini kan menggunakan foreground. Foreground ini Anda ganti warna putih dulu. Kalau yang warnanya masih hitam ya, ganti warna putih. Atau warna yang lain, Anda ganti warna putih, klik ok. Oke, kemudian Anda klik aja di tengah, di sini. Ini akan berwarna putih. Terus Anda perhatikan kenapa ininya tertutup. Karena posisi layarnya ada di bawah dari layar background tadi. Jadi harus Anda tarik ke bawah. Yang warna putih ini ditarik ke bawah. Jadi akan kelihatan sekarang yang gambar koalanya ada di atas, kemudian gambar backgroundnya di bawah. Jadi kombinasi seperti ini sebenarnya di Photoshop ya. Ini seperti ini, kombinasi pewarnaannya. Jadi kelihatannya menyatu, tapi sebetulnya terpisah oleh layar. Jadi posisi layar ini sangat penting ya. Kalau posisinya Anda salah, ya pasti gambarnya tidak seperti ini. Ya. Oke. Tapi kelihatannyaya terpisah. know that in of которые jangan lupa. Bye.